Dalam hal ini, pengembangan e-sport, Mobile Legends, ke depan. Baik, masih ada 1 menit 35 detik, silakan. Cukup. Cukup. Baik, silakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Bapak Prabowo dan Sandiaga, untuk menjawab durasi 2 menit dimulai dari berbicara. You want to test your vice president? Oke, terima kasih Bapak Presiden. E-sports merupakan salah satu sektor yang sangat berkembang, seiring dengan pengembangan digital economy dan banyak sekali peminatnya. Mobile Legends salah satunya. Dan saya rasa kita memiliki peluang untuk menciptakan produk-produk yang betul-betul menguasai pasar dunia. Karena sektor ekonomi kreatif ini, para anak-anak muda milenial Indonesia ini hebat-hebat sekali. Saya keliling ke seluruh wilayah Indonesia, mereka menanamkan satu optimisme. Saya sebutnya sebagai generasi pop. Mereka positif, optimis, dan produktif. Nah, strategi kami sangat jelas. Kembali kepada entrepreneurship. Dan kunci pemerintah adalah memfasilitasi. Karena kita tidak terlalu bisa meregulasi industri yang sangat cepat berkembang. Dan akhirnya ujungnya untuk apa? Untuk kesejahteraan rakyat dengan membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya. Jangan sampai Indonesia yang tentunya dengan pasar yang sangat besar ini hanya fokus untuk diserbu oleh produk-produk impor. Termasuk produk-produk e-sports. Dan kami akan memfasilitasi pemerintah bekerja sama dengan rumah siap kerja untuk anak muda yang kami luncurkan kemarin. Kita akan membuat satu event-event pelatihan agar kita juga punya juara-juara dunia. Tapi jangan sampai e-sports itu bisa mempengaruhi tentunya generasi ke depan kita tidak memiliki ahlakul yang karimah. Nah, oleh karena itu kami fokus. Pengembangan ekosistem ini berbasis ekonomi digital haruslah berujung kepada peluang lapangan pekerjaan bagi anak-anak muda. Rumah siap kerja untuk anak muda siap mengembangkan dan langsung konkret memberikan strategi khusus pengembangan e-sports. Terima kasih telah menonton!